selamat menikmati selamat menikmati tutupnya ini untuk teman-teman kalau aki ini belum dalamnya belum busuk kita masukin air aki itu kita cas lagi dia bisa bagus lagi ya kalau belum busuk tapi tapi kalau dalamnya selnya itu udah busuk ya mungkin anak ini nggak bisa dipakai lagi nah seperti ini kita buka dan sekarang kita masukin air aki ini ya seperti ini dipinuhkan tapi jangan penuh-penuh teman-teman ya secukupnya aja asal-asalnya udah kerendam ya seperti ini ini aki kering teman-teman ya katanya mas kok aki kering katanya dikasih air aki ya karena aki kering juga dalamnya ada airnya ya cuma dia nggak seberapa banyak-banyak gitu airnya soalnya udah kerendam aja seharusnya ya udah diisi teman-teman bisa dilihat nah itu ada airnya dalamnya sekarang kita tutup lagi seperti ini dan sekarang biar aki ini cepat nisi kita cas dulu ya casannya ini dia casannya ini rakitan ya buat ngerakit saya sendiri ya ini bekas setapol nanti di video selanjutnya akan saya kasih tau bagaimana sih buat casan aki mobil atau motor dari bekas setapol ini ya ini bekas setapol 500 volt 500 volt ya 500 ini volt ya teman-teman ini bisa disesuaiin ya mau 12 volt mau 15 volt mau berapa volt juga bisa colokin dulu nyetrum nah ini apinya ya teman-teman kelihatannya kecil ya di sini ya ini saya buat cuman 14 volt ya gede ini ya teman-teman ini kita cabut dulu yang saya lilitin ini dia plus ya kita kesini ini minnya sekarang kita colokin kita tunggu ya kita cas teman-teman baru aja 2 menit ya kita cas apakah dia mau hidup ke pokokan ya ini lampu seri ya lampu seri motor kita coba hidupin nah hidup teman-teman ya nanti mati dulu ini kenapa dia enggak terang teman-teman karena dia lampu seri ya lampu ini kecil sudah lampu seri motor bisa direkati mas nah hidup ya ini baru 2 menit teman-teman ya maksimal setengah jam kita cas ya oke teman-teman saya rasa video kali ini cukup ya cara memperbaiki api yang sudah mati atau soap ya semoga video ini bermanfaat sampai ketemu di video kami selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menonton salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton